Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Luka Modric Saya perpanjang kontrak di Real Madrid cuma butuh 2 menit. Kesetiaan Luka Modric pada Real Madrid tidak bisa diukur lagi. Gelendang asal koroasai itu bahkan menjamin kalau obrolan terkait kontrak baru takkan berlangsung lama. Usia boleh 36 tahun, namun kontribusi Modric di lapangan masih tetap berada di atas rata-rata. Penampilan terbaiknya terlihat lagi ketika Real Madrid berhadapan dengan Atletic Bilbao dalam laga semifinal Supercopa de Espana hari Senin 17 Januari 2022. Bilbao bukanlah lawan yang mudah buat ditaklukan. Sejauh ini, mereka baru kebobolan sebanyak 17 gol di pentas La Liga. Tidak heran kalau pasukan Marcelino Garcia Toral itu mampu membuat Real Madrid kerepotan di babak pertama. Kebuntuan pun pecah pada menit ke-38. Real Madrid membuat publik yang memadati King Fahad International Stadium bersorak lewat gol dari Modric. Ia melepaskan sepakan terukur dari tepi kotak penalti yang menyesar pojok kanan gawang Bilbao. Ditambah dengan gol yang dicetakari Menzema dari titik putih di babak kedua, Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat Modric menerima pujian dari berbagai kalangan. Jika melihat aksinya di pertandingan tersebut, Real Madrid sepertinya masih bisa bergantung kepada luka Modric. Walau tidak bisa dimungkiri kalau mereka harus memiliki suksesornya dalam waktu dekat. Paling tidak, Modric masih bisa digunakan dalam 1-2 musim lagi. Masalahnya adalah, kontrak sang gelandang hanya berlaku sampai tahun 2022. Sehingga kedua belah pihak harus duduk satu meja untuk mendiskusikan masa depan. Obrolan soal kontrak baru seringkali menjadi masalah yang pelik. Banyak kejadian di mana klub dan pemain sulit untuk mencapai kesepakatan. Paul Pogba di Manchester United dan pemain Juventus Paulo Dybala adalah contoh kasusnya. Namun buat Modric, itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan terlalu lama. Ia yakin bahwa kesepakatan antara dirinya dengan Real Madrid bisa tercapai dalam waktu singkat. Bahkan proses negosiasi tak akan berjalan lebih dari 2 menit. Saya memiliki hubungan yang baik dengan klub dan akan terus seperti ini. Saya yakin kami akan mencapai kesepakatan dan melakukan yang terbaik buat kedua belah pihak. Katanya seperti yang dilaporkan di Airo AS. Tidak butuh waktu 2 menit untuk mencapai kesepakatan. Saya tidak memikirkan itu saat ini. Harapan saya telah diketahui dan klub juga mengetahui itu. Pungkasnya. Ini membuktikan kesetiaan besar Luka Modric kepada Real Madrid. Bukti lainnya adalah fakta bahwa sang gelandang masih belum mengikat prakontrak dengan klub lain. Walau aturan dalam bosman ruling telah diperbolehkan. Marcelo pemain asing paling sukses di Real Madrid. Real Madrid mereglar pertama musim 2021-2022 setelah menjuarai viala Super Spanyol. Coba hasilan ini pun menjadi tonggak penting bagi Marcelo yang masuk pada menit ke-86 dalam laga tersebut. Dia menggantikan kompatriotnya asal Brazil, Vinicius Junior. Apa pasal? Pemain 33 tahun tersebut kini masuk jajaran pemain paling sukses di Real Madrid karena sudah mengoleksi total 23 trofi selama membela Los Blancos sejak 2007. Dengan mengangkat trofi viala Super Spanyol, Marcelo menyamai pencapaian legenda Real Madrid, Francisco Paco Gento, yang membuat rekor tersebut 40 tahun silam. Gento berkostum Los Blancos antara 1954 dan 1970. Sejak tiba di Santiago berabad dari Fluminense, pada Januari 2007, Marcelo sudah meraih 5 gelar Liga Spanyol, 5 gelar Piala Super Spanyol, 4 gelar Liga Champions, 4 gelar Piala Dunia Antarklub, 3 piala Super Eropa, dan 2 gelar Copa del Rey. Ini merupakan momen historis bagi saya dan klub. Ujar Marcelo usai final. Sejak saya masih sangat muda, saya memimpikan momen ini. Saya bersyukur untuk mendapatkan kesempatan mengangkat trofi ini. Sekarang saya ingin menambah sejarah klub ini. Kata Marcelo, meski demikian, Marcelo belum berada di posisi teratas untuk jumlah trofi bersama sebuah klub elit Eropa. Dia masih di bawah Polo Maldini yang selama memperkuat AC Milan memperoleh 25 trofi. Selain itu, ada Marco Ferrati yang sudah mendapatkan 27 trofi bersama Paris Saint-Germain, Thomas Muller 29 trofi bersama Bayern München, Ryan Ging 34 trofi bersama Manchester United, dan Jalen Messi 35 trofi bareng Barcelona. Lantas, bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Marcelo mengalahkan mantan rekannya tersebut karena dia unggul 7 trofi atas pemain dengan julukan CR7 itu. Selama membela Real Madrid dalam kurun waktu 2009-2018, Ronaldo hanya memenangi 16 trofi. Pemain yang kini kembali memperkuat Manchester United tersebut, mempersembahkan 4 gelar Liga Champions, 3 gelar Piala Dunia Antarklub, 3 Piala Super Eropa, 2 Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, dan 2 Piala Super Spanyol. Tembus 18 trofi di Real Madrid, Modric, raihan luar biasa. Luka Modric kembali mengantarkan Real Madrid menjadi juara. Pemain Croatia itu menyebut petulangannya bersama Real Madrid luar biasa. Madrid menjuari Piala Spanyol tahun ini. Dalam babak final di King Fahad International Stadium, Los Blancos Manon dengan skor akhir 2-0. Di Real Madrid, Modric sudah menjadi bagian tim sejak tahun 2012. Dia ditebus dari Tottenham Hormons pun dengan tebusan sekitar 30 juta euro. Sebanyak 18 trofi kini sudah di Real Madrid bersama Real Madrid. Kendati demikian, pemain Borussia 36 tahun itu tetap belum puas untuk memburu piala dengan tim asal ibu kota Spanyol itu. Saya ada dalam petualangan luar biasa di klub paling hebat di dunia. Saya sangat bersyukur untuk segalanya yang sudah terjadi dan bisa menggapai 18 gelar juara itu luar biasa. Saya berharap bisa memenangi lebih banyak lagi di masa depan. Kata Modric di situs Rosmic Club. Modric mempersembahkan raihan piala ini untuk para fans Madrid. Dia mengucapkan terima kasih untuk mereka. Trofi ini untuk kalian. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Kita harus terus bersama sampai akhir musim. Saya berharap kami bisa lebih banyak merayakan trofi di Sibeles. Halam Madrid. Kata Luka Modric. Thibaut Courtois Keeper top yang bahkan tidak masuk tiga besar FIFA Base. Nama Thibaut Courtois tidak terdengar di ajang The Best FIFA Football Award 2021 selesai 18 Januari 2022. Dia gagal bersaing jadi keeper nomor satu, bahkan tidak dipertimbangkan. Status keeper terbaik di dunia tahun 2021 kemarin disyabat oleh Edward Mendy, keeper Chelsea. Dia bisa mengalahkan penjaga gawang PSG asal Italia, Gianluigi Donnarumma, serta keeper Bayern München dan Jerman, Manuel Neuer. Pemenang penghargaan keeper terbaik dunia kali ini menjadi milik Mendy yang sebelumnya kalah dari Donnarumma dalam perebutan Yassin Trophy di ajang Bologn d'Or 2021. Menariknya, Courtois bahkan tidak masuk tiga besar dalam perebutan status keeper terbaik di dunia kemarin. Kualitas Courtois sebagai keeper inti Real Madrid tidak perlu diragukan lagi. Tim Riffle melihat Courtois sebagai tembok yang hampir tidak tertembus. Courtois sangat percaya diri dan berulang kali menyelamatkan Real Madrid. Dia bahkan baru membuktikan kualitasnya saat membantu Real Madrid menjuarai Supercopa de Espanah baru-baru ini. Di laga final kontra Atletic Bilbao, Courtois menepis penalti Raul Garcia dengan gerakan akrobatik. Dia sudah melompat ke kanan, tapi kakinya masih bisa menghentikan bola. Setahun terakhir, Courtois sudah ratusan kali membuat penyelamatan sepenting itu untuk Real Madrid. Tapi dia bahkan tidak masuk tiga besar FIFA Base. Menurut Marka, absennya Courtois dalam perebutan FIFA Base untuk posisi keeper kemarin cukup mengundang tanda tanya. Kualitas Courtois tidak kalah dari keeper-keeper tiga besar tersebut, bahkan mungkin Courtois menghadapi lawannya yang lebih sulit. Bagaimanapun, kualitas Courtois masih sangat dibutuhkan Real Madrid. Musim ini, dia kembali menjadi salah satu pemain terpenting dalam tim Madrid. Agen Benzema Geram, kliennya tidak masuk Eleven FIFA V Pro 2021. Karim Benzema tak masuk ke dalam pemain yang terpilih di tim terbaik FIFA V Pro 2021. Agen Benzema Karim Zaziri mengkritik hasil pemilihan tersebut. Benzema menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia sepanjang tahun 2021. Bintang 34 tahun itu tampil tajam bersama Real Madrid dan timnas Perancis dengan torean 46 gol dan 14 asis. Catatan mentereng tersebut rupanya belum cukup mengantarkan Benzema menembus tim terbaik FIFA V Pro 2021. Namanya memang masuk daftar nominasi 23 pemain, tapi tidak terpilih ke dalam Eleven terbaik. Karim Benzema kalah dari nama-nama terpilih seperti Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erwin Haaland, dan Cristiano Ronaldo. Keempat pemain tersebut mendapatkan lebih banyak suara ketimbang Benzema. Seperti diketahui, tim terbaik FIFA V Pro 2021 ditentukan berdasarkan sistem pemungutan suara yang dilakukan pemain dari setiap klub sepak bola profesional. Mereka diminta menyebutkan tiga pemain yang menurut mereka terbaik selama satu tahun kalender. Absennya Benzema dalam daftar tim terbaik FIFA V Pro 2021 mendapat kritikan dari Karim Zaziri. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakhormatan kepada sepak bola. Tidak menempatkan Benzema dalam starting 11 tahun ini menjadi bukti kurangnya penghormatan kepada sepak bola. Namun kami semua tahu kalau FIFA tidak memperhatikan masalah ini dan itu sudah lama sekali. Cuit Zaziri di akun Twitter pribadinya. Tidak hanya gagal menembus tim terbaik FIFA V Pro 2021, Karim Benzema juga terlempar dari persaingan tiga besar pemain terbaik FIFA 2021. Dia menempat di posisi keempat dalam penghargaan tersebut. Gelar pemain terbaik FIFA 2021 jatuh kepada striker Bayern München, Robert Lewandowski. Dia unggul atas Lionel Messi dan Mohamed Salah yang harus puas di posisi kedua dan ketiga. Terima kasih. Terima kasih.